Tentunya saja kalau kita melihat di tahun 2020, semenjak pandemi COVID-19, harga tima terendah di harga Rp13.400 per metrik ton. Dan memang ini sepertinya impact-nya juga sama terhadap komoditas yang lain. Tetapi yang paling menarik adalah perbaikan daripada harga tima. Karena per September di tahun 2020, harga tima sudah menguat di level Rp18.000 per metrik ton. Artinya itu sudah naik kira-kira 26,5 persen. 26,5 persen dari Maret sampai bulan September. Which I think is a good thing buat produsen tima apalagi yang di Indonesia dan di tanah air. Oke, terus untuk ICDX sendiri ini sebenarnya yang paling ramai apa sih yang memberikan kontribusi di kondisi saat ini? Oke, jadi justru ketika di kondisi seperti ini, kan kita tahu kondisi ini namanya VUCA ya. Volatilities, uncertainties, complexities, and ambiguities. Justru kita melihat bahwa transaksi forex dan transaksi emas di kita itu naik tajam. Malahan double digit growth-nya dibandingkan tahun lalu. Jadi kita sangat encourage ketika melihat justru ketika ada volatility ini, para trader itu masuk ke market. Kalau marketnya flat, biasa-biasa saja, malahan justru nggak ada transaksi ya. Jadi flat gitu. Tapi kalau harganya sangat bergejolak, justru ini merupakan sebuah waktu yang sangat tepat untuk para trader atau spekulator untuk masuk ke dalam market dan mengambil keuntungan daripada gejolak harga. Itu seberapa besar, Pak, transaksinya? Wah, kayak imagine aja ya. Kayak misalnya di tahun ini pertama kalinya emas menyentuh rekor tertinggi selama emas pernah ada di dalam histori dunia ya. Kayak misalnya di tahun 2012, kita sempat melihat bahwa harga emas menyentuh tertinggi di 1920 per troy ounce. Tapi di tahun inilah emas itu menyentuh sampai di level 2000 lebih. Jadi ini merupakan sebuah tonggak sejarah buat umat manusia melihat harga emas tertinggi sedemikian rupa. Makanya ini menarik sebegitu banyak pemain baru maupun juga pemain lama untuk masuk dan bertransaksi di komoditas, terutama di komoditas emas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.